Intro China Kiansangar klaim Laut Natuna Utara, Amerika Serikat hingga Jerman kirim armada militer. Sikap China yang mengklaim Laut Natuna Utara atau yang biasa dikenal sebagai Laut Jelat Selatan semakin menjadi. Armada militer negara yang kini dipimpin Presiden Tsai Jinping makin intens menggelar latihan militer di sekitar wilayah laut yang menyita perhatian internasional itu. China sebelumnya mengklaim jika Laut Natuna Utara merupakan wilayah kedaulatannya. Diplomat asal China bahkan berani mengirim surat resmi ke Kementerian Luar Negeri Kemenlu Republik Indonesia untuk menghentikan aktivitas penggaburan migas di sana. Klaim itu tumbang tindih dengan klaim serupa dari Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, Darussalam, dan Taiwan. China menolak putusan pengadilan internasional yang menyebut bahwa Beijing tak punya dasar hukum atas klaimnya. Sikap China ini jelas saja, menyulut dunia internasional. Salah satu yang paling bereaksi keras adalah Amerika Serikat. Soal latihan militer yang makin intens digelar oleh Tertara Pembebasan Raya China PLA Amerika Serikat sebelumnya menyatakan sikap yang membuat China meradang. Yang terbaru, negeri pemansam mengirimkan pesawat mata-mata untuk mengintai aktivitas itu. South China Monimpas memberitakan jika PLA sejak kerabu menggelar latihan perang di perairan timur dan selatan Pulau Hainan. Mereka juga dilaporkan menggelar latihan perang di Teluk Beibu atau yang lebih dikenal dengan Teluk Tonkin di Vietnam. Latihan perang itu merupakan kelanjutan dari latihan serupa di Laut China Selatan pekan lalu yang berlangsung selama beberapa hari. Menurut PLA Daily, latihan perang oleh Armada Laut Selatan itu meliputi penembakan meriam, perburuan rancau, operasi helikopter, dan misi penyelamatan. Sehari sebelum pelatihan PLA, Tentara Amerika Serikat mengirimkan pesawat mata-mata RC-135W di atas suna larangan masuk yang dikelim oleh Otoritas Keselamatan Maritim Cina. Hal itu diungkap oleh LCSBI, sebuah lembaga think tank yang memantau aktivitas militer di kawasan Laut Cerah Selatan yang berbasis di Beijing. Pada selasa, pesawat mata-mata itu meninggalkan pangkalan Amerika Serikat di Okinawa dan terbang di dekat gadis pantai Guangdong dan Pulau Hainan dalam patroli yang dinilai sangat cocok dengan lokasi latihan perang PLA yang direcanakan. Menurut seorang sumber militer yang dekat dengan PLA, latihan perang Cina seharusnya digelar sebelumnya. Namun latihan itu ditunda karena pandemi COVID-19 dan kerapnya kunjungan pesawat dan kapal perang Amerika Serikat ke kawasan itu. Armada Laut Selatan PLA berbasis di provinsi Guangdong di selatan Cina. Para personilnya, ungkap sumber itu, sempat terjebak karantina dan pembatasan pandemi lainnya saat wabah Corona Melanda. Menurut data yang dikumpulkan oleh LCSBI, pada November seperti dikutip Kompas TV, sejumlah pesawat mata-mata Amerika Serikat tercatat melakukan 94 serangan mendadak di Laut Cerah Selatan dekat pesisir Cina. Tidak hanya Amerika Serikat, armada militer Jerman dilaporkan melintas Laut Natuna Utara atau Laut Cerah Selatan pada Rabu atau pada hari yang sama. Kapal perang Jerman berjenis Fregate Bayern diketahui merupakan kapal perang pertama milik Jerman yang melintasi Laut Cerah Selatan sejak 2002, perairan yang dilalui 40% kapal-kapal dagang Eropa. Melansi The Strait Times, langkah ini adalah bentuk dukungan Jerman pada Amerika Serikat dan sekutu untuk membatasi ambisi Cina memperluas teritorial perairan mereka. Perlu diketahui, Cina mengklaim hampir seluruh Laut Cerah Selatan sebagai miliknya dan membangun pos-pos militer di pulau-pulau buatan di perairan yang kaya sumber daya alam. Ini bertentangan dengan keputusan pengadilan internasional. Juru bicara Kementerian Pertahanan Jerman mengatakan kapal angkatan Laut Cerah Selatan itu telah memulai transit melalui Laut Cerah Selatan dan menuju ke Singapura. Para pejabat di Berlin menyebut, angkatan Laut Jerman akan tetap berpegang pada rute perdagangan umum. Fregat itu juga menampaknya tidak akan berlayar melalui Selat Taiwan, aktivitas rutin marinir Amerika Serikat yang sering dikecam oleh Cina. Dengan kariran Jerman, semakin banyak negara yang memperluas aktivitas mereka di sekitar Samudera Pasifik untuk menentang Cina seperti Amerika, Inggris, Perancis, Jepang, Australia, dan Selandia Baru. Di sisi lain, keberadaan kapal-kapal perang asing di sekitar perairan negara-negara ASEAN juga telah lama menjadi kekhawatiran pakar keamanan dan militer Connie Rahakundini Bakri. Connie menyebut Amerika Serikat dan sekutu berambisi ingin dapat melintas bebas di tengah wilayah perairan Indonesia. Dengan banyak kepentingan di perairan ASEAN, Connie menilai Indonesia sulit mengimbangi Amerika Serikat dan sekutunya juga Cina. Sebab itu yang mempertanyakan komitmen negara untuk memperkuatkan YAL dalam melindungi ancaman dari luar. Bagaimana persiapan negara? Bagaimana TNI Angkatan Laut dipersiapkan dengan dukungan kekuatan udara untuk melindungi kedaulatan kita, kehormatan kita sebagai negara berdaulat? Ujar Kodi. Kita akan segera berhadapan dengan perang yang berhubungan laut, imbuhnya. Lalu bagaimana sikap Indonesia terhadap sikap Cina dan Amerika Serikat yang semakin memanas ini? Menko Marfes Luhut Bin Sarpanjaitan menegaskan Indonesia merupakan negara penyeimbang antar dua kekuatan global, Cina dan Amerika Serikat. Mantan Menkol Puhlukam ini juga menyatakan Indonesia tidak berpihak kepada satu kekuatan manapun, baik Cina maupun Amerika Serikat. Menurutnya, meski kerjasama Indonesia dengan kedua negara tersebut dapat saling menguntungkan, namun posisi Indonesia tetap berada sebagai penyeimbang tanpa berpihak kepada sekutu kekuatan manapun, termasuk soal konflik Amerika Serikat dan Cina di Laut Cina Selatan. Indonesia menyebutnya kawasan tersebut sebagai Laut Natuna Utara. Hal tersebut juga lah yang diutarakan Luhut saat bertemu dengan Menteri Luan Negeri Amerika Serikat, Antony Polenkan. Lebih lanjut, Luhut juga menyampaikan bahwa Indonesia adalah negara besar, negara kaya dan tidak perlu berpihak kepada satu kekuatan. Pesan tersebut juga disampaikan saat kunjungannya ke Cina bertemu Maneluh Cina Wong Yi saat Luhut mengunjungi Provinsi Zhejiang, Cina. Jadi posisi Indonesia sebagai penyeimbang yang kuat, dan kita bisa mengambil saya kira keuntungan untuk ramai-ramai dalam hal ini, ujar Luhut. Luhut menambahkan dalam pertemuannya dengan Maneluh Blinken, ia pun mengatakan Indonesia sudah berusia dari 15 hingga 20 tahun yang lalu. Menurutnya salah besar jika Amerika Serikat tidak memandang Indonesia sebagai sebuah negara yang memiliki posisi penting. Pada awal bulan ini, anggota Komisi 1 DPR Muhammad Farhan membocorkan adanya surat diplomatik dari pemerintah Cina yang meminta Indonesia untuk menghentikan pengembaran minyak dan gas alam di wilayah maritim dekat Natuna. Menurut Farhan, permintaan ini menjadi yang pertama dari Cina terkait kedaulatan Indonesia di Natuna. Surat itu sedikit mengancam, karena itu adalah upaya pertama diplomat Cina untuk mendorong agenda 9 garis putus-putus mereka terhadap hak-hak kami di bawah hukum laut, kata Farhan kepada Riters. Kepada Riters, seseorang jurubicara kementerian luar negeri, kemelu Indonesia mengatakan setiap komunikasi diplomatik antara negara bersifat pribadi dan isinya tidak dapat dibagikan. Dia pun menolak berkomentar lebih lanjut. Tiga sumber lain yang mengaku telah diberi pengarahan tentang masalah tersebut membenarkan adanya surat tersebut. Dua dari mereka mengatakan Cina berulang kali menuntut agar Indonesia menghentikan pengembaran. Selain itu, menurut Farhan, dalam surat terpisah, Cina juga memprotes latihan militer Garudarsal, yang sebagian besar berbasis darat pada Agustus. Latihan tersebut melibatkan 4.500 tentara dari Amerika Serikat dan Indonesia dan telah menjadi acara rutin sejak 2009. Farhan menilai sikap diam para pemimpin Indonesia tentang masalah ini untuk menghindari konflik atau pertikaian diplomatik dengan Cina. Respon justru datang dari Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi. Deputi Koordinasi Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenkomorfes Basilio Dias Arojo Menegaskan, pemerintah Indonesia memastikan bahwa kegiatan eksplorasi migas di Natuna tetap berjalan. Ia menjelaskan seruan dari Cina soal eksplorasi di Natuna tidak akan mengganggu kerja eksplorasi yang dilakukan oleh SKK Migas. Selain itu, menurut Basilio, Indonesia pun tidak mempunyai keberbatasan laut langsung dengan negara Cina. Indonesia melakukan kegiatan eksplorasi masih di dalam wilayah landas kontinen yang menjadi hak Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!